Jambi itu kurang 27102, karena bisa satu sekolah SMA itu, PNSnya 53, lainnya honor-honor pun tidak masuk kepada honor daerah, akhirnya nandakan... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mencoba memperjuangkan nasib pegawai honorer yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi dengan mendiskusikan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Upaya perjuangan Edi Purwanto ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD se-Provinsi Jambi, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2023, di rumah Dinas Gubernur Jambi yang turut dihadiri oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa selama ini gaji honorer selalu dibawa UMP, bahkan diungkapkan oleh Edi Purwanto bahwa untuk gaji pegawai honorer di Provinsi Jambi itu pada angka 1,5 juta rupiah. Hal ini sangat jauh dari UMP yang telah dibahas oleh pemerintah. Kita berharap seluruh perusahaan taat terhadap aturan soal UMP, tapi mohon maaf, gaji pegawai honorer di Provinsi kita hanya 1,5 juta rupiah. Ini harus jadi pencermatan dari Kementerian, sehingga honorer ini gajinya minimal sesuai dengan UMP, pungkasnya. Satu sekolah SMA itu yang paling jadi masalah setiap pembahasan itu buru yang bagus ya. Jambi itu kurang 2,710. Karena misalnya satu sekolah SMA itu, PNSnya 53, lainnya honor-honor pun tidak masuk kepada honor daerah, akhirnya mengandalkan dana kos. Sehingga kita menggaji dulu cuma harganya Rp600.000, Rp700.000. Menurut saya sih, ini harus menjadi sesuatu yang penting untuk digaji, sehingga aspek keadilan kita, aspek menempatkan profesi sesuai dengan kemampuannya juga terperhatikan dengan baik. Sehingga jangan kita, oke lah kita mau ada spending sepuluh 40% dan sebagainya, tapi menyaksikan sumber daya manusia yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Mungkin itu, terkait kokir, saya pikir kita sudah mendapat penjelasan yang cukup dalam, ide-nya konstitusional, hanya prosesnya saja. Kemudian, kami juga patah dili, yang pertama ketika Pak Gubernur baru diperlukan sisi, dia masukkan pembahasan terlalu bagus ya, di Oktober pertama. Tapi Alhamdulillah, karena kerjasama kita, kita lalui, tetap 30 November juga selesai. Insya Allah kami semua diganti, berkompimen untuk menyelesaikan, mungkin kalau konten-konten juga sama. Harapkan saya, kalau diizinkan Pak Marwi, ya kan seolah-olah disuruh DPR terus. Ini pemerintahan daerah kan, kepala daerah dan DPR, gitu. Seolah-olah kalau itu terus beritanya, kami agak bajingan, jika undang-undangnya sudah baru, terasa yang baru di mata publik. Kemudian tadi Pak Agus, ada koreksi di PIN, setelah tahun kedua, apa itu undang-undang 23-2014, itu bukan undang-undang pemerintah daerah, tapi undang-undang pemerintah daerah. Itu bisinya berbeda, Pak, kalau percadaran hanya eksekutif saja, Pak, atau tolong dikoreksi. Karena kan sejarahnya, mudah-mudahan tahun 1999, kemudian 32-2014, terakhir 23-2014. Jadi itu harus menjadi dikit. Tapi itu terima kasih, Pak Marwi, cara motor-motor kami. Terima kasih.